Halo sahabat Heiji channel, semoga kalian dimanapun dalam keadaan baik ya teman-teman Oke teman-teman, sahabat Heiji pada kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman yakni update-an perkembangan anakan ikan maskoki rancu ya teman-teman jadi yang sekarang ini sedang teman-teman lihat itu adalah burayak ikan maskoki rancu yang usianya itu kurang lebih 3 hari jadi dia sudah makan nih teman-teman jadi ini sudah saya kasih pakan artemia untuk pakan sendiri ketika usianya sudah 3 hari itu saya berikan pakan itu pagi dan sore hari terkadang saya berikan malam hari jadi berarti kita harus selalu menyediakan kultur artemia agar nanti anakan ikan maskoki tidak kelaparan dan mengganggu perkembangannya jadi pastikan nutrisi makan ya kita berikan itu baik untuk perkembangan anakan ikan maskoki jadi saya sendiri saya menggunakan artemia kenapa? satu, mudah didapat kapanpun saya bisa berikan selagi sudah kita kultur kalau kita berikan kutu air kan terkadang kalau musim hujan itu kan suka tidak tersedia pasokannya jadi makanya untuk menangani hal-hal seperti itu itu saya sediakan artemia kalau memang cuaca baik dan biasanya di penjual kutu air itu lidi terkadang saya berikan kutu air jadi ada beberapa pilihan buat teman-teman untuk memberikan pakan anakan ikan maskoki di usia 3 hari ini anakan ikan maskoki itu masih lemah teman-teman jadi untuk aerator yang kita gunakan di akuarium atau di wadah penampungannya itu pastikan volumenya tidak terlalu besar jangan sampai arus air itu beras berputar-putar dan nanti ikannya pusing itu bisa menyebabkan ikan tidak nyaman akhirnya stres tidak mau makan mati jadi pastikan aeratornya itu kecil saja volumenya yang penting jangan sampai air itu diam saja kemudian jangan sampai kalau anak ketiga hari itu kita gunakan filter terpamer jangan nanti biasanya takutnya anakannya itu kesedot sebenarnya sih bisa aja pakai biofoam tapi lebih amatnya kita menggunakan aerator dan kita pasangkan biofoam itu lebih lebih terselamatkan lah babynya untuk maskoki sendiri sebenarnya perkembangannya itu sangat cepat ya teman-teman jadi setiap hari itu perkembangannya sangat tampak jelas jadi setiap hari kita kasih makan itu terlihat sekali cepat besar beda dengan ikan lain mungkin yang perkembangannya terlihat agak lama kalau maskoki ketika pakannya cukup perkembangannya sangat cepat sekali dan di usia 3 hari itu kita belum bisa solitari ya teman-teman jadi kita masih melihat tahap dalam tahap perkembangan tubuhnya nah ini teman-teman bisa lihat ini adalah anak kan ikan emas perkirancu satu indukan dua jantan usianya kurang lebih 7-8 bulan dan mungkin ya perkiraan aja gitu sudah pasti pada blading kali ini satu indukan rancu itu mungkin anaknya itu sekitar 300 ekor anak jadi lumayan cukup banyak dan seperti biasa untuk blending saya menggunakan akuarium karena mudah dipantau jadi untuk mudah pemantauan untuk babynya itu saya seperti biasa kalau saya sendiri saya menggunakan akuarium mungkin teman-teman bisa menggunakan wadah alimbak ember atau kolam itu sama saja sih kalau saya sih karena ingin mudah dalam pemantauan jadi saya menggunakan hampir rata-rata bridge saya dalam pemijahan itu saya menggunakan akuarium karena mudah untuk pemantauan perkembangan dari mulai telur sampai akhirnya dia mentas seperti itu teman-teman dan buat teman-teman yang baru kemudian masih gagal dalam tahap pemijahan ya gak usah gak usah putus asa coba lagi coba lagi kendalanya dimana saya sendiri kemarin-kemarin itu saya taruh di outdoor ternyata banyak suka terjadilah kegagalan akhirnya saya putuskan untuk proses pemijahan itu saya taruh di indoor jadi tidak terganggu cuaca yang saat ini pancaroba ya teman-teman jadi cuacanya masih hujan kadang panas hujan itu kan terkadang mengganggu perkembangan dari telur dan anakan ikan kita ikan maskoki itu sebenarnya ikan yang sangat fisiknya itu kuat ya teman-teman namun terkadang kalau sudah terkena penyakit camur dan lain-lain itu kalau kita telat dalam penanganan itu biasanya dia tidak terselamat jadi pastikan ketika teman-teman sudah melihat anakan ikan maskoki ada kendala sakit seperti jamur atau ekornya sudah mulai putih-putih seperti jamur namun membuat ekornya itu rusak itu segera teman-teman berikan obat jadi jangan sampai telat dalam pemberian obat karena kasihan ikannya dan mungkin itu saja teman-teman pada update ikan maskoki kali ini anakannya nanti jangan lupa tonton terus update-an di minggu pertama minggu kedua minggu ketiga sampai bulan pertama semoga video ini bermanfaat terima kasih salam sukses untuk teman-teman huzeva jasmine channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati